Halo, kita bertemu lagi di tutorial Rhinoceros dengan Bahasa Indonesia. Jika Anda melewatkan video tutorial sebelumnya, silakan klik link di atas. Jika Anda ingin melihat seluruh seri dari tutorial ini, silakan klik link playlist di atas. Hari ini, di pertemuan kita yang ke-6, kita akan belajar tentang WorkSession. Pada prinsipnya, blog dan WorkSession itu mirip. Kedua-duanya bisa digunakan sebagai assembly atau preview. Perbedaan antara blog dan WorkSession adalah tingkat protektifitasnya. File untuk WorkSession lebih tidak bisa diedit dibandingkan blog. Jadi, file WorkSession ini lebih cocok digunakan untuk bekerja bersama-sama dalam satu tim, baik itu secara remote, melalui cloud, atau di dalam satu kantor. Jika kita menggunakan file WorkSession ini dengan cloud, kita akan lebih mudah melindungi masing-masing file. Dan siapa yang dapat mengakses file tersebut, baik melalui Google Drive atau GitHub. Jadi, beberapa orang hanya bisa membuka file ini, tapi tidak bisa mengeditnya. Hanya saja dengan WorkSession ini, kita lebih punya file yang original dan tidak bisa diedit oleh orang lain. Dan, file ini bisa dimanage secara simultan. Dalam satu waktu, jika ada terjadi perubahan, kita bisa mengupdate-nya. Atau, jika sudah diedit beberapa waktu yang lalu dan file preview-nya baru kita buka, kita bisa mengupdate-nya kemudian. Oke, kita lihat saja di sini. Seperti tutorial yang sebelumnya, kita masih mempergunakan kandang puyuh yang sudah saya desain dan saya buat modelnya ini untuk preview di WorkSession. Kalau misalnya kita lihat, di bagian kanan panel ini, ketiga kandang bertingkat ini merupakan file-file WorkSession. Masing-masing file WorkSession ini terdiri dari model dan block. Jadi, kita bisa mengkombine antara block dan WorkSession. Perbedaan antara WorkSession dan block adalah bagaimana cara kita menghandle model. Kalau misalnya di block kita klik dua kali, maka file baru akan terbuka dari file yang kita klik tersebut. Tapi di WorkSession tidak bisa begitu. Kemudian, kalau misalnya kita lihat di layout di sebelah kanan ini, semua atau masing-masing WorkSession ini menjadi abu-abu. Dan file block yang ada di WorkSession tersebut, beberapa akan terbuka dan tidak bisa kita tutup. File-file yang ada di WorkSession ini, kita bisa lihat dengan membuka file, kemudian WorkSession, dan manage. File tersebut adalah file yang di-attach dari file eksternal, baik itu model, block, atau WorkSession lagi. Jadi, di dalam WorkSession juga bisa ada WorkSession lagi. File-file WorkSession ini juga tidak bisa kita transform atau tidak bisa kita edit, baik itu mulai dari skala atau bahkan kita juga tidak bisa memindahkan file-file dari WorkSession ini. Biasanya, kalau misalnya kita punya objek 3D di sini, waktu kita klik objek tersebut, maka gambalnya bakalan kelihatan. Tapi, untuk file WorkSession, gambalnya tidak kelihatan. Misalnya, di file ini kita masukkan block. Jadi, ini adalah file block. Saat kita memasukkan file block ini, dia sudah bisa kita atur di mana letaknya. Sedangkan, kalau file WorkSession itu sudah baku, baik letaknya di environment, atau apapun itu. Dan, dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya, kita paksakan pindah dari origin-nya yang ada di file aslinya, maka dia akan kembali ke tempat semula. Jika kita ingin mengedit file WorkSession ini, caranya cuma satu, kita harus meng-copy-nya. Jadi, misalnya kita ambil file ini, kemudian kita copy. Terlupa, kita bikin satu layer dulu yang baru. Kita pindahkan current-nya di sini. Kita copy in place. Kita Kita hide layer yang lain, maka kita bisa lihat bahwa si file ini sekarang sudah berubah menjadi file yang ada di dalam file WorkSession tersebut. Jadi, di sini ada block. Nah, block ini kalau kita klik dua kali, maka kita bisa ke link block yang terdapat pada model tersebut. Di dalam file WorkSession ini, hanya ada satu police surface. Yang lain, bentuknya juga block. Jadi, kita harus klik dua kali, maka kita baru bisa ke file tersebut. Ada perbedaan antara block dan WorkSession. Semuanya bisa kita hidupkan atau kita munculkan atau kita sembunyikan dengan meng-click on layer masing-masing. Tapi, kita tidak bisa men-delete-nya, tidak bisa meng-copy-nya, hanya bisa memindahkannya ke atas dan ke bawah. Oke, kesimpulannya, WorkSession ini sangat berguna kalau misalnya kita bekerja di dalam tim. Baik itu secara remote atau di dalam satu kantor. Kalau kita mempergunakan file WorkSession ini secara remote, mau itu di Google Drive atau itu di GitHub, ini akan lebih baik lagi. Karena sebagian dokumen bakalan bisa kita tingkatkan proteksinya. Misalnya di Google Drive, kita bisa men-setting orang-orang tertentu untuk hanya bisa melihat file tersebut tapi tidak bisa meng-editnya. Masing-masing tim bisa punya preview-nya masing-masing dengan membuat file WorkSession sendiri atau file WorkSession yang di-share di Google Drive. Tapi hanya orang-orang tertentu yang diberi akses untuk bisa meng-edit. Sebagian lagi hanya diberi akses sebagai viewers. Kira-kira demikian. Terima kasih sebelumnya setelah menonton tutorial yang saya buat. Pada tutorial selanjutnya, kita akan belajar soal Display Mode. Sampai bertemu lagi.